ya mikirnya eh ini spirulinanya pure lagi gitu kan kan sebelumnya ada minum gitu brand lain gitu kan tapi pas liat pure gitu ih spirulina sendiri aja kita nggak usah liat yang atomi lagi lah gitu liat spirulina aja udah bagus pas liat yang dia atomi aku liatin dulu kan mau liat korea ya jadi waduh gila tempatnya aja bersih kayak gitu gitu kan waduh udah udah nggak usah mikir panjang deh kalau namanya spirulina pasti bagus aku konsumsi terus sih mau haid atau enggak minum terus sih dua kapsul setiap hari kalau anakku anakku punya sih kalau anakku dikunyah dia bilang enak kayak wangi gitu iya kan kapsulnya kita kalau kapsulnya simpan di lidah aja dia bakar lumer loh ke sayur baru-baru sekali ini aku dengar ada yang punya loh dia punya sih suka Iya anakku yang saya suka banget dikunyah Oh luar biasa deh nanti bikin ya bikin testimoni baru kali ini masih keluar aja Oh iya Iya kalau aku sih ini kalau spirulina ya jadi orang-orang kan pada pada banyaknya tuh ngomong apel fenol gitu kalau aku sipu orang sama ini sih sama spirulina kalau aku minumnya sih sebelum lapar itu dia memang bener-bener kerasanya tuh ngenyangin kalau aku apalagi ya waktu kemarin tuh aku kan sakit ya terus udah gitu di ke lagi dia live sama Ibu Aperinda terus Ibu Aperinda kan bilang kan kamu minum spirulinanya pakai air putih campurin probiotik kata dia aku cobain uh itu ya kemah tuh mantap banget sih bener dong aku baru denger ya tadinya tuh dia mau muntah kan jadi gini apa sih mah Gert itu kan kadang-kadang kita begitu kita minum fine seng itu tuh ada dua ada dua reaksi kan kadang-kadang kita enak gitu ya kadang-kadang kita keluar semua sama kayak hemohim hemohim juga gitu jadi kalau aku lagi sakit pisang mahnya udah kerasa gitu ya pusing enak minum hemohim jadinya keluar buka jadi muntah gitu ya akhirnya sih enak juga ya nggak muntah lebih enak ya apalagi kalau hemohim dimuntahin jangan temen-temen lumayan loh harga jadi kalau sejak ini aku ini spirulina pokoknya terus campurin sama si probiotik ya dikocek air biasa sih aku minum dulu itu kalau parah banget mahnya itu enak banget tuh mahal kata-kata ibu Jessica juga itu itu yang ngomong viewer ya bukan kita loh jadi nggak papa ya kalau diminumkan masih mending ya ada fungsi kalau di dimuntahin lagi kan rugi banget nah jadi saya tuh selalu pagi-pagi sis spirulina sama probiotik ya sama aku diminumin pakai air itu dulu baru hemohim salah aku sih itu sudah sebulan ya nggak pernah kena penyakit mah padahal ya aku kalau makan cengek cengek domba itu udah di aku tuh makan makan cengek sama apa sih kopinya mantep tapi nggak sakit mah mencari kalau aku kan juga aku juga dulu kan mahnya lumayan yang juga kalau telat dikit bisa sampai sakit kepala gitu kan jadi kalau aku spirulina setelah makan terus karena aku nggak mau kenyang duluan aku udah kecil banget sih nanti kalau ketemu kaget deh kecil jadi pagi-pagi itu kan probiotik pasti probiotik setiap bangun tidur gitu kan jadi babak perut kosong aku minum terus sarapan gitu kan habis sarapan itu masih bisa minum jus sayur buas campur dengan fitzai itu tiap pagi nah udah gitu habis empat kalau misalnya kan itu udah fitzai pagi sarapan nanti makannya udah udah yang siang baru spirulina masuk dua kalau enggak pun dia di malam jadi aku tetap minum setelah makan sih sama Omega apa gitu harus kemana semua itu harusnya ada ada penambahan berata dan lu harusnya enggak enggak tambah kalau tambah juga turun lagi kalau aku tambah berarti aku lagi makan tidur kalau misalnya lagi keluar kota yang cuma kuliner aja itu bisa tambah tapi tambahnya sekilo ntar turunnya sekilo lagi kalau udah balik rumah karena mungkin setelah makan juga langsung aktivitas gitu kan jadi ya anak juga masih urutin anak juga gitu jadi ya mungkin karena gitu kalorinya kebakar terus gitu enggak sempat enggak sempat ndut kalau enggak kayaknya mirip-mirip sama itu ya mirip sama ci Maria Franziska ya itu juga ya tiap kali Zoom dia lagi makan loh aku juga ngeliatin sering aku liatin iya kan dia lagi om kalau enggak dia berhenti sebentar tuh dia om pipinya begitu balik lagi kan aku pikir dia makan terus ya terus dia tapi kok kurus ya sebel kalau aku tuh perjuangan segini kalau kalau buat girl nah ini kalau buat apa yang dikonsumsi kalau kalau aku sih taunya ini ya probiotik sama Venzyme aja karena mamernya aku kayak gitu mamernya aku udah 85 jadi dia minumnya hampir 2 tahunan ya enggak ada lagi sih kayak biasanya kalau telat telat makan pasti masuk angin terus sendawa terus terus sakit kepala aku juga ngalaminya gitu jadi minum 2 macam itu sih kalau aku sama Sbirulina harus itu ya masalahnya kalau udah mau saya ngomongnya cepat aja ya takut keburu mati nah jadi kalau udah sering pingsan karena Gert itu tuh waktunya cuma berapa detik dari kita pusing sampai kita pingsan gitu sis benarnya cuman waktunya tuh berapa detik jadi kalau sekarang ada si Venzyme itu enak banget karena begitu dia udah mulai kerasa tuh saya mulai kerasa wah hitam gitu ya langsung saya tuh Venzyme nya terus diem itu tuh 5 menit udah bisa lagi kalau dulu ya ya di Jogja juga pernah saya lagi ngantri itu ya pakai rok lagi sis waktu pingsan tuh ya di atas di atasnya boyang waktu buka mata satpam dong ahhh pingsan tuh makannya ya 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 ya